Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa kita akan kembali menuju ke RSP Adegat Subroto bergabung bersama Rekan Kami Galuh Pandu untuk mengetahui pemeriksaan kesehatan tersangka suap Gubernur Papua, Lukas Inembi yang ada di sana. Galuh, informasi terbaru dari RSP Adegat Subroto. Ya, Abraham dan pemirsa, tadi di pintu inilah setibanya dari Gubernur Papua, Lukas Inembi setelah datang dari Bandara Soekarno-Hatta dan Lukas Inembi bersama dengan rombongan masuk ke pintu ini dan akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan di dalam. Sementara ini kami masih menunggu dan masih belum tahu berapa lama proses pemeriksaan kesehatan itu dilaksanakan. Namun tadi kehadiran dari Lukas Inembi juga dikawal oleh tim dari KPK, pasukan BRIMOB, Polri dan juga saat ini mereka sedang berjaga-jaga di arena dari RSP Adegat Subroto. Bisa dipermasikan secara detail, kira-kira ada sekitar 5 hingga 6 mobil dari mobil dinas KPK, kemudian ada 2 kendaraan roda 4 dari BRIMOB serta ada beberapa petugas dari Polri yang sudah berjaga di arena atau di area dari RSP Adegat Subroto. Tepatnya di pintu utama, pavilion Kartika, RSP Adegat Subroto. Di bagian luar juga sudah ditutup gerbangnya untuk tidak bisa dimasuki secara bebas keluar-masuk oleh warga sekitar ataupun yang ada berkepentingan masuk ke dalam hanya tim media yang sedang berjaga dan menunggu di sini serta petugas-petugas yang sudah kami sebutkan tadi mulai dari BRIMOB, Polri, kemudian juga ada tim dari KPK itu sendiri. Dan memang Lukas NMB ini juga diinformasikan sudah ditangkap oleh KPK tadi siang kemudian diterbangkan ke Jakarta juga sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta pada malam ini tadi kemudian untuk selanjutnya sedang melakukan pemeriksaan kesehatan dan ini memang dilakukan untuk memenuhi hak asasi manusia dari tersangka untuk memenuhi hak kesehatan sehingga besok akan dilakukan proses penyidikan dan juga pemeriksaan lebih lanjut di KPK pada 11 Januari 2023. Belum dapat diketahui pasti kapan pemeriksaan akan dilakukan apakah itu pagi atau siang tapi yang jelas ketika kondisi kesehatan dari tersangka ini sudah membaik maka akan dilakukan pemeriksaan pada besok hari. Sementara itu, Abraham. Baik, terima kasih. Galuh Pandu laporan Anda dari RSPD Gatuh Subroto, Jakarta.